Assalamualaikum, hai apa kabar semua? Balik lagi dengerin suara ceros di channel Ghostopedia yang membahas segala hal berhubungan dengan ilmu pengetahuan baik itu hewan, tumbuhan, maupun hal-hal lain yang ada di sekitar kita Bagaimana video tentang Mosasaurus? Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua ya Kali ini aku akan membahas tentang reptil purba Ada yang tahu terodaktil atau terosaurus? Kira-kira mereka ini sama atau berbeda sih? Terosaurus berasal dari bahasa Yunani, Teron, dan Sauros yang berarti kadal bersayap Spesies kecil Terosaurus hidup selama periode Triasik sekitar 230 hingga 200 juta tahun yang lalu dan berkembang mendominasi udara pada periode Jurasik hingga zaman Kapur Akhir sekitar 200 sampai 65 juta tahun yang lalu Sayap mereka dibentuk oleh selaput kulit, otot, dan jaringan lain yang membentang dari pergelangan kaki hingga jari Kelompok Terosaurus ini merupakan hewan vertebrata pertama yang terbang dengan mengepakkan sayapnya untuk mengangkat tubuhnya ke udara Saat terbang, mereka bisa meluncur dengan kecepatan hingga 67 mil per jam Terosaurus sering disebut oleh media atau masyarakat umum sebagai dinosaurus terbang Tetapi mereka bukan dinosaurus ya melainkan reptil bersayap raksasa Terosaurus juga disebut sebagai terodaktil di dalam cerita fiksi Dan spesies terodaktilus antikus adalah terosaurus pertama yang berhasil diberi nama dan diidentifikasi sebagai reptil terbang Ukurannya relatif kecil, dengan perkiraan lebar sayap dewasa sekitar 1,64 meter Fosil terodaktilus ditemukan oleh ilmuwan Italia bernama Cosimo Alessandro Colini pada tahun 1784 Lalu, seorang naturalis Perancis bernama George Kueffer memperkenalkan istilah terodaktil setelah menemukan kerangka fosil di daerah Bavaria, Jerman Penemuan ini terjadi pada abad ke-18, tepatnya tahun 1809 Dan, semenjak itu, para ahli sejarah mengungkap bahwa ada lebih dari 200 spesies Selain terbang, fosil jejak kaki menunjukkan bahwa terosaurus bisa bergerak di tanah dengan menggunakan kakinya seperti kelelawar Tetapi, tidak diketahui pasti berapa lama mereka tinggal di tanah atau seberapa cepat mereka bisa berlari Terosaurus memiliki leher panjang Tertutup oleh struktur yang disebut pyknofibers dengan kantong tenggorokan memanjang dari tengah rahang bawah ke bagian atas leher Pyknofibers ini milip rambut dan terbuat dari keratin Mereka memiliki tengkorak panjang dan sempit Ada sekitar 90 gigi berbentuk kerucut dan berukuran besar Ada satu ciri khas yang dimiliki terosaurus, yaitu tonjolan di bagian belakang kepala yang terdiri dari jaringan lunak dan ditutupi sisik Terosaurus adalah karnivora Dalam beberapa bulan pertama kehidupan, terosaurus muda memakan serangga Setelah dewasa, mereka berburu ikan menggunakan paruhnya yang panjang dan memakan bangke dinosaurus atau hewan lainnya Karena ikan adalah makanan favorit, dapat disimpulkan habitat utama terosaurus berada di wilayah garis pantai Pada awalnya, para ilmuwan berspekulasi terosaurus merupakan hewan air yang mendayung dengan menggunakan sayapnya Tetapi, teori itu kemudian ditolak setelah ditemukan lebih banyak fosil yang beragam Beberapa fosil ditemukan di dalam gua, sehingga membuat para ilmuwan percaya bahwa mereka mungkin hidup dalam kelompok besar seperti burung laut Terosaurus secara umum terlihat lebih mobile karena ditemukan di area yang lebih tersebar Meliputi berbagai wilayah seperti Amerika, Guam, China, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, dan Afrika Beberapa spesies terosaurus seperti Ketzalcoatlus nortropai memiliki tinggi hampir seperti jerapah Dan mampu merentangkan sayapnya menjadi 10-11 meter atau setara 33-36 kaki Spesies ini diakini yang terbesar di antara yang lain Nama Ketzalcoatlus sendiri sebenarnya berasal dari mitologi suku Aztek dan masyarakat asli Amerika Tengah sejak ribuan tahun lalu Nama dewa tersebut adalah Ketzalcoatl yang memiliki arti ular berbulu Bentuknya menyerupai ular atau naga terbang Nama ini disematkan karena dulunya sempat merajai angkasa di kawasan Amerika Utara dan Tengah Meskipun Ketzalcoatlus tidak memiliki bulu yang sama seperti kepercayaan masyarakat suku Aztek Menurut sebuah study tahun 2000 dari Kansas Geological Survey Salah satu spesies lainnya yang cukup terkenal adalah Teranodon Ditemukan pada tahun 1876 oleh Othniel C. Mars yang memiliki lebar sayap 9 hingga 20 kaki atau sekitar 2,7 hingga 6 meter Ciri khasnya adalah memiliki tulang tengkorak yang menonjol ke atas hingga ke belakang sehingga segelas terlihat mirip dengan burung bangau Ukuran dan bentuk ini bervariasi karena sejumlah faktor termasuk usia, jenis kelamin, dan spesies Dan ada juga Nemicolopterus crypticus, dikenal sebagai spesies Terosaurus terkecil Lebar sayapnya kurang lebih 25 cm atau kira-kira 10 inch Kecil, imut, dan gemesin kan? Nemicolopterus ini terlihat sangat mirip dengan bayi burung pada masa zaman kapur Jadi kesimpulannya, Terosaurus dan Terodactyl itu sama ya teman-teman Terosaurus merupakan sebuah ordo di tingkatan klasifikasi Sedangkan Terodactyl adalah subordo dan nama beken di dalam cerita fiksi Oke, sekian dulu video kali ini Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh